Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru ya Yaitu mod Skylender dengan varian PO Haryanto Nah untuk modnya ini dari ACKFM yang statusnya itu adalah cell Dan untuk liverynya ini sudah include ya Jadi sudah satu pack dengan modnya teman-teman Nah kemarin itu kan banyak sekali teman-teman yang tanya Apakah ada varian PO Haryanto? Jawabannya adalah ada ya teman-teman Nah ini dia PO Haryanto bersolawat ya Untuk julukannya Dan ini menggunakan Hino RM280 teman-teman Yang sudah menggunakan velok aluminium ya Jadi sangat keren sekali teman-teman Oke langsung aja kita review untuk unitnya seperti apa Seperti ini ya untuk unitnya Ini sangat keren banget teman-teman Apalagi dibandingkan dengan livery wayang PO Haryanto ya Makin cakep lagi Apalagi bagian belakangnya ini Wah cakep ya Lampunya itu matching teman-teman Jadi apa ya Anti mainstream gitu ya Karena body Indonesia atau desain body bus Indonesia itu kan Ya hampir keseluruhan ini ya Kayak modelnya itu ada khasnya sendiri gitu ya Nah kalau ini beda teman-teman Jadi anti mainstream gitu ya Karena untuk bodynya itu apa ya Bisa dibilang kayak gagah gitu ya Untuk bodynya ini Oke langsung aja kita review untuk fitur-fiturnya ya Untuk pertama lampu dekatnya seperti ini Tuh jadi cakep ya Untuk lampunya itu kelihatan jarang Walaupun untuk bawahnya atau fog lampnya itu Tidak menggunakan model yang cekar ya Jadi untuk elegannya itu lebih terasa Dan ini dia lampu jahunya Seperti yang sudah saya terangkan kemarin Ketika teman-teman itu ingin mengaktifkan lampu interiornya Itu bisa di lampu dekat dan juga pintu Ini ya animasi pintu ya Itu bisa teman-teman Untuk scene-nya seperti ini Sudah menyala dengan normal ya Lalu scene kiri Hazet-nya sudah normal juga Begitupun juga dengan wiper-nya Bukaan pintunya disini Ini yang depannya itu sliding Dan yang belakangnya itu swing ya Jadi ya ciri khas bus akap seperti ini Karena ini terdapat toilet Jadi ada ini ya Apa ya Istilahnya itu Cosek sekali buat bus-bus akap ya Apalagi dengan adanya sekat di bagian depan Lanjut kita ke bagian belakangnya Nah untuk bagian belakangnya seperti ini Tuh cung wakap ya Livery Orianto itu Tuh Ini lampu rem Jika tidak diaktifkan dari lampu malam ya Dan ini dia untuk lampu malamnya Jadi ada semacam garis LED gitu ya Yang ada di grill mesin Terus bagian atas juga ada dua ya Lalu untuk bagian atapnya ini tidak ada untuk lampunya Jadi lampunya itu ada di dalam ini ya kacanya ya Jadi karena kacanya itu hitam Jadi untuk lampunya itu tidak kelihatannya Dan seperti ini untuk bagian interiornya Jadi keren ya Tuh cung wakap ini untuk interiornya Speedometernya tentunya sudah aktif ya Namun ini speedometer yang ini ya Yang bagian RPM ya Yang RPMnya ini tidak ini ya Tau teman-tau teman Kayak tidak Ke jarum cap 0 gitu ya Jadi ini arahnya ke 5 gitu ya Speed 5 mungkin Jadi ini tidak ke 0 Atau yang aslinya emang gini Tuh Jadi Udah Sepertiga Seperempatnya gitu ya Tuh Tapi Untuk speedometernya udah aktif Tuh Buat jalan aja udah ini ya Udah bisa Dan untuk detailnya seperti ini Untuk mapnya teman-teman bisa mengaktifkan Dari animasi nomor 2 Tuh Tuh Jadi bisa di Munculkan dan bisa di Hide ya Atau disembunyikan Lanjut kita ke animasi Untuk animasi pertama Suspensi udara Jadi bisa naik turun Karena sudah menggunakan teknologi Suspensi udara ya Jadi sudah mentop Dan untuk animasi nomor 2 Disitu ada Fax shadow Jadi Fax shadownya itu terangkat Dan juga untuk Bagian mapnya itu muncul ya K3 adalah bagasi dan juga Cup mesin belakang Untuk mesinnya sudah bisa bergerak ya Nah disini Tuh Jadi bisa bergerak Sehingga mantap Gitu ya Untuk triangle Dari mode ini Itu 200an Jadi Cukup ringan Buat Teman-teman mungkin Yang RAM 3 Atau RAM 4 Mungkin masih bisa ya Untuk Apa Menggunakan mode ini Gitu ya Karena mode ini Tidak berat Teman-teman Aduh ini Tuh Tumpen Macet ya Apakah ada Lakah disini Untuk Suspensinya Standar ya Untuk speednya Sudah menggunakan Mode Settingan yang terbaru Jadi Sudah Up to date Gitu ya Karena ASK FM ini Selain Dia itu Bulu ringan Untuk setiap mode Itu Juga Settingannya Itu khas Banget Gitu ya Jadi Apa ya Yang disukai Teman-teman Yang mungkin Udah banyak yang Order itu Yaitu Settingannya Itu Kayak Beda Dengan Mode-mode Yang lain Gitu ya Jadi Lebih Apa ya Istilah Kata Itu Ringan Gitu ya Teman-teman Jadi Untuk Akselerasi Terus Belok Rem itu Enak Dan Buat Teman-teman Yang Mungkin Berminat Dengan Mode Skylander Caranya Mudah Sekali Teman-teman Tinggal Chat Ke Ini ya Halaman Facebook ASK FM Itu Tinggal Teman-teman Chat Saja Mau Mode Seperti yang Direview Di Channelnya Mas Febri Setian Nanti Bakalan Paham Untuk Admin Atau Jika Masih Bingung Tinggal Ini Kirim Link Youtube Saya Jadi Tidak Perlu Subscribe Tidak Apa Yang Menting Teman-teman Menyertakan Ini Apa Mode Yang Saya Review Nanti Bisa Ini Langsung Dikirimkan Nanti Mungkin Admin Paham Yang Saya Review Cara Mode Ini Detail Dan Untuk Harganya Untuk Satu Paket Itu 70K Terdapat 5 Varian 5 Unit Dan Ketika Teman-teman Beli Berarti Satu Unit Ya Kalau Mendapat 5 Itu Ya 20 Ribuan Mungkin Tidak Sampai Gitu Ya Pokoknya Kisaran Di 14 Ribuan Ya Teman-teman Jadi Ya Seperti Itu Jadi Satu Unit Itu 14 Ribuan Jadi Ya Jika Teman-teman Pengen Ya Silahkan Aja Gitu Karena Murah-murah Gitu Karena Ini Gimana Ya Mod-modenya Itu Beda Dengan Mod-mod Yang Lain Jadi Ya Semua Itu Terdapat Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Namun Cirikasnya Itu Tentunya Berbeda Jadi Ya Jika Teman-teman Ingin Menjadi Member Dan Ingin Mendapatkan Informasi Yang Lebih Mengenai Mod-mod Terbaru Itu Bisa Langsung Order Gitu Ya Bapaknya Caranya Gampang Tinggal Teman-teman Bilang Ke Admin HCKFM Yang Ada Di Facebook Itu Nanti Untuk Link Fanspecknya Saya Tulis Di Kolom Deskripsi Ya Bilang Aja Mau Mod Yang Direview Mas Magri Ini Misal Mod Skylender P. Haryanto Itu Nanti Teman-teman Bisa Langsung Ini Ya Cat Saja Gitu Ya Karena Apa Ya Kan Saking Banyaknya Varian Jadi Mungkin Biar Teman-teman Gak Bingung Cara Cat Gimana Ya Tinggal Tunjukin Saja Video Ini Gitu Nah Ya Daripada Bingung Bingung Lagi Apalagi Varian Dari HCKFM Ini Kan Mod Banyak Banget Ya Mulai Dari Z-Bush Series Avante Legacy S-Series Terus Ada Juga Max HDD Atau Yang Lainnya Itu Kan Banyak Banget Ya Seri Jetbus Itu Juga Ada Pokoknya Seperti Itu Ya Teman Wih Hampir Aja Dengan Naprek Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Mohon Maaf Akhir Kata Saya Beri Sertihan Channel Wassalamualaikum Assalamualaikum Wurah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum